Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menggelar Yudisium Sarjana Kedokteran dan Magister Kedokteran Hewan serta pelantikan dan penyumpahan dokter hewan. Acara tersebut kali ini digelar di Kampus Universitas Udayana Jalan Sudirman Denpasar. Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang besar diantara mereka yang dilepas kali ini memilih untuk praktik mandiri di daerahnya masing-masing. Namun khusus Sarjana Kedokteran, mereka harus mengikuti pendidikan profesi kedokteran hewan yang ditempuh minimal 1,5 tahun atau 3 semester. Lulusan kali ini pada dasarnya untuk yang S1 otomatis nanti akan melanjutkan ke jenjang profesi yaitu dokter hewan. Jadi walaupun nanti akan di Yudisium dan Wisuda tapi belum dilepas sepenuhnya ke masyarakat tapi harus mengikuti program profesi. Sedangkan untuk program profesi ini nanti seterusnya nanti akan berkarir di masyarakat baik sebagai praktisi, di kedinasan maupun di beberapa perusahaan baik BUNN maupun perusahaan-perusahaan peternakan. Sementara Ketua Pengurus Besar Perimpunan Dokter Hewan Indonesia Muhammad Munawarroh mengatakan, dokter hewan yang baru dilantik harus mematuhi kode etik kedokteran hewan selain kewajiban-kewajiban lainnya. Tiaka juga berpesan agar para dokter hewan harus taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para dokter hewan baru bahwa Anda mempunyai tugas-tugas yang pertama Anda harus mengikuti kode etik ya. Karena profesi dokter hewan ini memiliki kode etik yang harus diikuti oleh seluruh anggota BDAI. Silahkan dicermati, dibaca. Kemudian yang selanjutnya ada empat hal yang Anda harus lakukan. Yang pertama berkaitan dengan zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Ini kewajiban dokter hewan yang harus mau membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau menekan penyakit-penyakit zoonosis. Seperti di Bali itu ada namanya rabies ya. Kemudian yang kedua Anda harus membantu pemerintah dalam rangka peningkatan gizi masyarakat terhadap fit-intik protein hewani. Bisa dari daging, dari susu, dari telur. Anda harus melakukan kegiatan itu membantu pemerintah sehingga masyarakat Indonesia dalam hal fit-intik protein hewani tercukupi. Yang ketiga berkaitan dengan keserawan. Keserawan itu adalah keseseraan hewan. Di mana Anda sebagai dokter hewan harus mulai mensosialisasikan keserawan ini kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, Anda sebagai dokter hewan tidak boleh berhenti belajar. Anda harus selalu bertambah belajar, yaitu mengikuti continuing professional development yang dilakukan oleh BDHI di setiap wilayah. Anda boleh bergabung. Dalam yudisium keliling, lulusan terbaik magister kedokteran hewan diraih oleh dokter hewan Yudha Yaksa Cerada Yoga, Arum Baharjo. Lulusan dokter hewan terbaik dokter hewan Gusti Ayu Indira Laksmi. Dan lulusan sarjana kedokteran hewan terbaik diraih oleh Dewa Agung Ayu Irma Aristawati. Anggarata Nabal Terima kasih.